Dalam satu cangkir tepung kanji setara dengan 45% dari kebutuhan karbohidrat harian akan menjadi tambahan dalam jumlah besar beserta kalori ke dalam makanan Hai kids, bagi yang gemar memasak pasti tahu tepung kanji Tepung kanji merupakan tepung yang berasal dari ekstrak atau sari pati umbi singkong atau terkenal dengan nama tapioca Jenis tepung ini biasanya dimanfaatkan untuk menjadi bahan pembuatan kue Gak disangka ternyata tepung kanji ini juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita lho Yuk kita simak apa saja manfaatnya Menjaga kesehatan pencernaan Kandungan serat yang tinggi pada tepung kanji membantu sistem pencernaan dalam memproses makanan Sehingga kita terhindar dari sembelit, kembung, dan gangguan usus Menambah berat badan Memiliki tubuh yang kurus sama bahayanya dengan tubuh yang kelebihan berat badan atau obesitas Untuk mengatasinya kita bisa menambah berat badan dengan cara yang sehat Yaitu dengan mengonsumsi tepung kanji yang bisa kita olah menjadi sebuah makanan Dalam satu cangkir tepung kanji setara dengan 45% dari kebutuhan karbohidrat harian Akan menjadi tambahan dalam jumlah besar beserta kalori ke dalam makanan Sumber energi Tepung kanji menjadi sumber energi bagi manusia Tubuh dapat mencerna makanan berbahan tepung kanji dengan mengubahnya menjadi glukosa Yang nantinya berfungsi sebagai bahan bakar untuk setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh termasuk otak Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Meningkatkan kepadatan tulang Tepung kanji merupakan sumber yang kaya vitamin K, kalsium, dan zat besi Yang semuanya berperan penting dalam perlindungan dan perkembangan tulang Konsumsi tepung kanji secara teratur dapat memberi tubuh nutrisi penting yang berfungsi untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan tulang seiring bertambahnya usia Menjaga tekanan darah Memiliki tekanan darah yang tinggi ataupun rendah sama-sama berbahaya Namun, dalam tepung kanji memiliki kandungan potasium dan kalium yang dapat membantu memperbaiki sistem peredaran darah tubuh dan menjaga tekanan darah normal Nah itulah beberapa manfaat tepung kanji berdasarkan beberapa sumber Sekarang kita cari tahu apa manfaat air hujan Air hujan sangat diperlukan tanaman untuk dapat melakukan proses pertumbuhan atau fotosintesis Jika terjadi kekeringan yang panjang, hasil panen bisa saja nggak baik Hai kids, saat ini Indonesia memasuki musim penghujan Bahkan hujan sering turun beberapa kali dengan derasnya belakangan ini Ketika hujan, beberapa dari kita pasti berwaspada akan terjadinya bencana seperti banjir Tapi ternyata air hujan ini punya manfaat juga bagi makhluk hidup lho Apa saja manfaatnya? Yuk kita cari tahu Membantu Pertanian Tanaman padi, sayuran, dan buah dapat tumbuh dan dipanen dengan baik karena adanya air hujan yang mengaliri dan membasahinya Air hujan sangat diperlukan tanaman untuk dapat melakukan proses pertumbuhan atau fotosintesis Jika terjadi kekeringan yang panjang, hasil panen bisa saja nggak baik Kebutuhan hidup malu hidup Air hujan yang turun akan masuk dan meresap ke dalam tanah, lalu berubah menjadi air tanah Air tanah biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan hidup lainnya Pembangkit listrik Manfaat air hujan selanjutnya berperan dalam pembangkit tenaga listrik Danau buatan yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi listrik dibantu dengan peralatan teknologi yang canggih Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Hujan melengkapi semua kapasitas air yang dibutuhkan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga air dan itu semua diperoleh dengan gratis Air yang digunakan sebagai energi pembangkit listrik itu disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Membersihkan udara dari polusi Setiap kali turun hujan, air akan menyeret partikel ke tanah dan bersama dengan angin yang membantu memindahkan partikel Hujan enggak benar-benar mencuci udara Tetapi hujan dapat melembabkan tanah dan permukaan lainnya menjebak partikel-partikel seperti debu bertebaran di udara Air minum Air hujan enggak dapat diminum secara langsung Untuk dapat diminum, air hujan perlu melewati tahap pemurnian Air hujan ditampung dalam galon atau penampungan lainnya Kemudian air hujan diteliti melihat jajat berbahaya apa saja yang terdapat di dalamnya Nah, proses pemurnian tadi berguna untuk menghilangkan semua jajat berbahaya yang terkandung di dalam air hujan Setelah melewati proses tersebut, air hujan bisa diminum tanpa harus dimasak Kehidupan hutan Di hutan biasanya hidup pohon-pohon dan hewan liar Keduanya membutuhkan air yang cukup agar bisa hidup dan air tersebut didapat dari hujan Pohon sangat berperan penting bagi kehidupan kita Pohon yang menyediakan udara bersih untuk kita hirup Selain itu, pohon juga bisa membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir Oleh sebab itu, air hujan sangatlah penting untuk membuat hutan tetap lestari Nah, itulah beberapa manfaat air hujan berdasarkan beberapa sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids